Halo Adel Lover semuanya, selamat malam. Sekarang kita sedang berada di Square Ballroom di ICBC Building di tengah kota. Ini jalan apa namanya? Masuki, Masahmat. Kita berada di gedung Square Ballroom di ICBC Building di Surabaya. Dan malam ini sangat spesial karena kita telah selesai mendekorasi The Wedding of Amar dan Durya. Dengan tema yang sangat khusus yaitu Once Upon a Time in India. Jadi kita membuat dekornya ini seperti dongeng yang keluar menjadi nyata. Pasangannya pun spesial sekali. Sebetulnya pasangannya ini adalah klien rasa keluarga. Kalau sama Eden, sama saya pribadi juga. Karena semua keluarganya itu sudah jadi teman dari buat saya dan seluruh tim Eden. Mulai dari tahun 2006. Jadi sudah kenal kita sudah lama sekali. Dan berturut-turut dari sepupu, sepupu, sepupu semua. Semuanya kalau wedding, pasti panggilnya kita. Syukur dan malam hari ini kita sudah berhasil mendekorasi dengan begitu cantiknya. Dan kita ingin bercerita tentang dekorasi kita malam hari ini. Oke? Oh iya, sebelum semuanya itu, jangan lupa semua live kita pasti akan kita upload di YouTube channel Eden Design. Jadi kalian tinggal cari YouTube channelnya. Kemudian cari tombol merah yang bertuliskan subscribe. Kemudian pencet dan kemudian pencet tombol lonceng yang di sebelah sini, kiri saya ini. Sebelah kanan kalau kalian lihat handphone atau laptop atau komputer. Kemudian pencet juga tombol loncengnya. Supaya kalian tetap selalu mendapatkan update video-video terbaru dari kita. Oke? Jangan lupa ya, kemudian like dan share. Karena berbagi itu menyenangkan. Oke? Terima kasih. Nah sekarang kita lanjutkan. Jadi saya sekarang ini sedang berdiri di fotobootnya atau fotocornernya. Fotocornernya ini sengaja. Oh iya, event desainernya kebetulan saya sendiri. Karena saya sangat suka kalau bertemu dengan keluarga besar dari Buhani ini. Saya sangat suka mendesainkan yang berbeda-beda setiap kali bertemu. Oh iya, jika kalian ingin wedding kalian didesainkan dengan konsep yang unik, kreatif, kemudian impressive, kemudian detail, beautiful. Dan semua seven core value yang ada di Eden. Jangan lupa kalian bisa kontak kami melalui link yang ada di Youtube channel di bawah. Kalian tinggal pencet tanda panahnya, kemudian di bawah akan ada linknya. Bisa kontak Rosa, call center dari Eden Design yang ada di profile Instagram. Ada juga linknya di Youtube channel kita. Oke? Nah sekarang di sini saya sedang berada di tengah-tengah taman. Sengaja saya buat taman. Taman khas seperti di dalam dongeng. Dengan ada gasebo, tapi sengaja gasebonya itu saya buat pager-pagernya. Jadi pager-pagernya tapi tanpa atap. Karena kita ingin membuat hanya sebagai simbolis. Karena amar waktu bertemu dengan kita pesan-pesannya adalah simple saja. Simple kita ingin modelnya itu lebih mencerminkan seperti outdoor wedding. Tapi dengan warna bunga yang berani. Maka dari itu saya usulkan warna bunganya yang pastinya cerah. Karena kalau warna bunganya terlalu lembut, akan kalah jika bersaing dengan dress dari keluarga dan tamunya. Nanti kalian akan lihat di dalam. Dress-dressnya semua warna-warninya begitu vibrant. Oh iya. Dan besok kita juga akan ada kejutan untuk acara yang kira-kira sebetulnya masih sepupu dengan amar. Tapi kejutannya ditunggu besok. Namanya juga kejutan. Pasti tampilnya juga bukan sekarang. Tampilnya besok. Kalian lihat ya. Ditunggu ya. Kayaknya besok akan live di Trimurti. Dan itu adalah acara yang berbeda dari keluarga yang sama. Di sini kita tengah berada di taman. Taman yang kalau saya sebut ini taman impian. Yang ada di dalam doming. Jadi makanya tadi saya datangnya dari arah sana. Kita berada di taman yang diambil oleh dua pohon. Dilengkapi dengan elemen-elemen yang ada di taman yang bergaya rustic. Untuk mendukung supaya kesannya taman ini bergaya rustic, vintage. Tapi santai. Jadi tidak berupa taman bunga yang penuh dengan bunga. Karena di dalam sudah sangat penuh dengan bunga. Jadi di belakang saya. Karena taman yang ada di dalam dongeng. Seperti gas sebo tempat putri-putri. Saya berikan lampu di bagian belakang saya. Oke. Sekarang saya akan ajak kalian semua untuk masuk ke dalam. Melihat-lihat dekornya. Mulai dari backdrop perception. Kemudian entrance. Kemudian aisle. Hingga ke pelaminan yang tidak umum. Pelaminannya kita buat dengan gaya yang tidak diduga-duga. Dan ini adalah design body. Ayo. Langsung kita potong kompas lewat ini. Kita ke kapura entrance. Oh halo David All Star. David All Star halo. Vita Permata. Kemudian ada siapa itu Dewi? Dewi Rosyada halo. Oke. Nah ini adalah area penerima tamu. Backdrop perceptionnya sengaja saya sambungkan dari taman yang tadi. Habis taman-taman yang dipenuhi dengan daun-daun. Kemudian kita sambungkan dengan ranting-ranting. Ayo kita berputar ke sini. Jadi di sini ranting-rantingnya ini seolah-olah adalah pohon-pohon yang berderet-deret. Setelah taman yang subur, pohon-pohonnya itu berguguran. Kemudian berubah menjadi bunga di musim semi. Yang warnanya seperti di belakang saya ini. Dan di sebelah kanan saya ini. Iya. Dan semua menyinggir. Yang di sebelah kanan langsung hilang. Padahal tadi cukup rame. Jadi di sini ada gate entrance dengan dirambati bunga-bunga. Rangkaian bunga yang dikombinasikan dengan daun-daun. Kemudian ada daun-daun yang jatuh ke bawah. Dan bunganya dilekamin dengan warna peach. Kemudian diberikan warna violet dan fuchsia. Nanti di dalam juga akan ada warna magetta. Intinya kita memberikan warna batu permata di seluruh bagian dari dekorasi kita. Dan di sebelah kanan saya ini adalah backdrop untuk melengkap yang seharusnya sebagai foto galeri. Tapi akhirnya kita jadikan backdrop idol. Jadi backdrop yang melengkapi backdrop reception di sebelahnya. Di seberangnya. Oke. Kita shoot agak jarak jauh. Tarik mundur. Kemudian kita berputar. Halo. Halo. Halo Frendy. Halo siapa lagi ini. Entry unit. Rizky Jayatip. Kemudian Dewi Rosy ada. Oke. Jadi disini backdrop reception. Kemudian kit entrance. Dan disini ada foto galeri. Harusnya menjadi foto galeri. Tapi menjadi background lengkap dari backdrop reception. Tersebrang-sebrangan. Oh iya. Malam hari ini wedding organisernya pastinya adalah langganan dari klien-klien India dan Arabnya Eden. Yaitu Eterna. Sangking singginya lagi tidak beredar. Nanti singginya akan kita tangkap. Kemudian tentu vendor-vendor yang lain. Oh iya. Yang saya tahu. Makeupnya Baera. Sebetulnya saya diberitahu oleh saudara-saudaranya Amat bahwa Durya itu sebetulnya juga adalah makeup artist. Tapi saya saking belum pernah lihat karyanya. Cuma tadi saya bertemu dengan dia dan cantik sekali dan saya suka sekali dengan gaunnya. Oke kita masuk yuk. Melewati gate yang dipenuhi dengan rumah. Kita akan melewati taman kunak-kunak. Yang ada di? Ada Pak Jeki. Pak Jeki. Ini lagi di situ orang lu. Soalnya sekarang mau nge-live. Lagi cerita konsepnya. Ellen jalan dulu. Ya ini Pak Jeki. Sudah. Gertek ya. Taman yang dipenuhi dengan sebetulnya adalah kunang-kunang. Dengan bunga-bunga di bagian bawah. Oh iya. Saya mau tunjukkan ini. Di sini ada wedding signboard. Biasanya wedding signboard itu diletakkannya di luar, di depan. Tapi di sini kita letakkan wedding signboard itu di tengah-tengah. Di tengah-tengah aisle. Kenapa? Karena kita ingin menjadikan ini sebagai ikon. Sebagai totem. Untuk dipakai untuk foto-foto oleh semua tamu-tamunya. Dan yang bagus lagi, ini dua sisi. Ada depan, ada belakangnya. Nah. Dan di depan ngomong apa? Balik lagi. Welcome. Welcome Amar Enduria. Oh, halo MC Subandono. Thank you. Keren. Kemudian ada Vivi Wahyu. Matah hatinya. Thank you. Nah, di sini. Welcome Amar Enduria. 22 Maret 2019. Dan di baliknya. Ayo, intik satu. Nah, ini dia. The best thing in life. The best thing in life. Are meant to be shared. Oh, the best thing in life. Are meant to be shared. Sebetulnya yang memilikan quote-nya ini adalah saya sendiri. Karena Amar memberikan kepercayaan untuk mendesain seluruh bagian dari wedding party-nya mereka. Kemudian, thank you for celebrating with us. Jadi, kalian bisa datang di sini, ataupun di sebelah sana. Kemudian berfoto bersama sign quote-nya. Kemudian berfoto juga bersama dengan semua spot yang ada di sini. Oke, ayo. Ini lanjutan dari saman kunang-kunangnya. Nah, ya lebih. Tapi bingungnya, boy. Ini dia. Dikasih galau. Pending life. Itu di sana, bro. Oh, di sana semua. Oke. Sampai di sana dulu. Sampai dulu. Ini juga salah satu yang teman-teman rasa keluarga. Pokoknya sudah dari dulu, sudah bersama-sama. Tadi saya kelihatan IONya, sebetulnya. Saya akan ajak kalian naik ke panggung. Tunggu di sini dulu. Ini adalah bagian center point-nya. Ini adalah bagian center point-nya. Tarik mundur, Tuhan. Biar kelihatan. Yang kita buat di mana? Center point ini mengajak kita menuju ke dongeng yang sejati di sana. Jadi, kalau dongeng itu dongeng saja tidak seru. Tapi kalau dongeng jadi kenyataan, itu yang luar biasa. Jadi di sini saya ingin memujudkan sesuatu yang luar biasa. Yaitu dongeng yang menjadi kenyataan. Yaitu kisah cinta dari Amar dan Duria yang menjadi kenyataan. Dan mereka menjalani hidup bersama-sama dan bahagia selama-lamanya. Di sini banyak sekali bertemu dengan teman keluarga. Di sana ada inisial A dan D. Dan ini perjalanan menuju ke dongengnya. Ayo kita jalani sama-sama yuk. Halo, Safira Medi. Halo. Kita dekornya temanya spesial. Once upon a time in India. Tamunya semua coba dilihat. Baju-bajunya semua ya. Ini dressnya India. Ayo kita kaki dulu ke panggung. Saya aja jalan-jalan ya, Safira ya. Lihat dekor kita. Yang sebetulnya konsepnya adalah dongeng yang menjadi kenyataan. Jadi dongeng kita bercintaan, Amar dan Duria yang menjadi kenyataan. Bahkan nanti kita juga akan live untuk prosesi masuknya. Karena prosesi masuknya keren sekali. Mereka akan, oh udah usah diceritain. Udah usah diceritain. Nanti dilihat saja. Oke, ayo. Jadi, saya buat gulungan dongeng ini bersama dengan seluruh tim Eden. Gulungan dongeng ini seolah-olah popping out. Popping out from wall of flowers. Jadi, dinding di belakangnya dipenuhi dengan bunga yang merambat. Memenuhi gulungannya yang sudah ada di sana sejak zaman dahulu. Kemudian dongengnya ini muncul menggelar karpetnya menuju ke kita yang jalan di sini. Dan semua yang ada di dalamnya itu keluar menjadi hidup. Jadi, ya kisah cintanya sangat indah sekali. Dan di sebelah kanan dan kiri, saya berikan rakyat bunga yang didramatisir dengan leguk-leguknya semua. Supaya kesannya itu natural. Kemudian dilanjutkan. Dan di sini juga bergelombang sampai ke ujung. Dan di sini juga bergelombang sampai ke ujung. Dan di antaranya kita retakan bunga raksasa-bunga raksasa kita yang besar. Yang dibawa-bawa untuk memenuhi impiannya juga. Jadi, simple but elegant juga berbeda. Kreatif, unik. Yaitu semua yang kita ingin sajikan dalam creating buah wedding. Dan kalau kita maju. Di sini sengaja tidak ada sofa untuk kedua mempelai. Karena memang konsepnya, festa ini bukan berupa salang-salaman gitu. Tapi lebih ke festanya membaur, pinggel dengan semua tamunya. Oke. Hanya disediakan kursi di ujung kiri dan ujung kanan. Untuk kedua orang keluar. Supaya kalau berdiri lama-lama tidak capek. Sekarang kita berputar ke arah sana yuk kak. Nah. Jogetin dia. Ya enggak lah ya. Masa aku jogetin dia. Saya jagonya cuma mengkonsep. Mengkonsep suatu event. Mengkonsep suatu desain untuk dekor. Tapi kalau untuk nari, nyanyi. Enggak pasti. Ini adalah center point yang kita letakkan di sini. Sebagai starter dari perjalanan dongengnya menuju ke gulungan akhirnya. Oke. Nah. Di sini saya akan menyapa teman-teman yang cantik. Yang dulunya juga klien-klien Eden. Ayah. Ayah. selamat menikmati 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 selamat menikmati